mengerti bahasa Indonesia selamat bergabung dengan channel Nabi ke-26 channel panas buka jus 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 gubrak 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 hari ini tema kita Menteri Agama murka marah-marah karena digambar serupa dajjal hahaha Nah itulah makanya karena udah gua bilang bagus tuh baru yang ketahuan baru yang foto dajjal ya belum yang foto bugil itu Wah kalau udah tahu yang bugil bukan muka-muka setruk itu Menteri Agama itu menteri agama kok baperan bukannya kerja malah baperan ya jadi hari kemarin kita eh selama dua hari kita bicara minggu-minggu yang lalu kita bicara tentang dogma trinitas itu apa eh wahadness dan sebagainya terus minggu kemarin kita bicara tentang keuangan di dalam gereja dan bagaimana kita bisa menapur untuk Tuhan nah hari ini kita sisipi sedikit ya lihat saudara walaupun di dalam setiap YouTube saya kita cerita tentang kritik sosial kita kita sudah bicara politik ya karena dalam berpolitik berarti kita memihak tuh kita tidak berpolitik kita tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintah kita yang kita lakukan adalah memerangi radikalisme Islam dan kita melakukan kritik sosial di Indonesia dalam rangka memerangi radikal-radikal Islam dan kita juga melakukan pembendahan kepada internal kita sendiri supaya jangan sampai nanti krisen jadi agama mayoritas malah nggak beda jauh daripada orang-orang Islam ini nah seberapa sih berdampaknya channel Nabi ke-26 ini kita tidak tahu saudara seberapa berdampaknya tetapi setiap firman Tuhan yang diucapkan itu tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia firman itu akan mengerjakan apa yang dia perintahkan jadi bersuara ya kita melakukan suara kenabian ya kepada bangsa Indonesia kita melakukan suara kenabian bagi orang-orang Islam bagi orang-orang agama lain dan juga kepada pengikut Kristus sendiri nah sehingga suara kenabian ini entah itu didengar entah itu tidak tetapi firman Allah tidak pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia itu sedang kita lakukan nah di dalam setiap video saya selalu saya sisipkan pengajaran-pengajaran ya amatin deh semua video saya jadi nggak cuman wah kelihatannya cuma kritik-kritik enggak selalu saya sisipkan pengajaran-pengajaran dalam kehidupan pengajaran untuk kita menghadapi kehidupan pribadi kehidupan keluarga pengajaran-pengajaran kita untuk berapologi ya selalu ada pengajaran-pengajaran di dalam semua YouTube-youtube yang saya buat ini juga bersama dengan teman-teman lain ada beberapa yang memberikan masukan ya kan ada yang ikut urun bicara ikut sharing semua itu semua bisa anda simak ya ada beberapa orang bertanya ini channelnya Paul ini ada yang yang pernah ngomong ya saya pernah baca komentarnya itu saya itu suka dengan temen-temennya Pausang orang-orang itu berpendidikan semua dan apa namanya dia bilang komentar setiap komentar dan tangkapannya itu nampak kalau mereka itu berpendidikan nah ya maklumlah ya kan di sini itu ada Pak cendral ada politikus ya kan ada Pak Indro Firleso ada Pak Iman Wahyu ada susu kuda semuanya orang-orang yang asatu semua orang-orang yang ya ada Pak Gajah Mada ada Kleineman dan lainnya ya maaf kalau belum saya sebutkan orang-orang yang satu yang ilmunya itu bukan ilmu ecek-ecek ya ayam kumpul sama ayam sapi sama sapi harimau dengan harimau domba dengan domba ya siapa temannya ya itulah dia biasanya mewakili orang itu kalau temen-temennya gubrak gabruk gubrak gabruk buka cucu gubruk 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 ya berarti dia orangnya juga seperti itu ya kan kalau orang-orang yang on on ya temennya on kalau orang-orang yang bebal temennya bebal orang-orang pintar ya temennya pintar kan begitu kan lihat anda lihat temennya makanya hati-hati kalau berteman ya hati-hati kalau berteman nah itulah sebabnya channelnya nabi ke-26 itu banyak orang pintarnya on nabinya aja pinter hahaha tertawa jahat Oke haleluya kena hari ini eh ini mana nih susu kuda ini nah nih susu kuda ini terlambat ini nih susu kuda lagi ke pom bensin ini ini dia yang kemarin kasih bahannya ya Pak susu kuda nih saya tunjukkan jadi eh si menteri agama ini marah-marah karena ada nampaknya orang Islam ya ada orang Islam yang gambarin eh dia seperti dajal mungkin cuman nggak dikasih tahu fotonya yang seperti apa ya mungkin fotonya dari saya kali juga bisa yang saya pakai buat YouTube-nya saya terus ditangkap diancam enam tahun penjara nah kita balik dulu ya kita berancak dari sini nanti kita cerita ngalor ngidul ngetan ngulon seperti biasa tentu dengan ceritanya dengan orang-orang pandai ya orang-orang yang cerdas channel nabi ke-26 ini memang zoomnya ini ngeri-ngeri ya orang-orang cerdas semua mana tadi ya di balik yang kemarin ya unggah foto Menteri Agama dan menyebutnya sebagai dajal pria ini ditangkap kemat dan terancam enam tahun penjara seorang pria penilisial MAP di kantor polisi dah gitu ya entah saya mau tunjukkan nah ini warga lolak Kabupaten Bolang Mongondo Sulawesi Utara ini artinya ada aneh ya kalau di Sulawesi ini ada menangkap karena penghinaan gini nih saya rada aneh juga ini nah warga lolak Kabupaten Sulawesi Utara ditangkap karena mengunggah foto Menteri Agama RI Yakut Kolil Kaumas atau Kusyakut yang telah diedit hanya memiliki satu mata di akun Facebook pribadinya dalam unggahan tersebut tersangka juga menuliskan kalimat sebagai berikut dajal telah turun ke bumi para munafikun juga sudah bertebaran di atas bumi dunia semakin tua mengaku Islam tetapi dari belakang menusuk Islam jadi dianggap mungkin Kusyakut ini menusuk Islam tapi ini Sulawesi Utara ya saya rada aneh juga nih berarti si orang-orang ini Islam ya harusnya kan di Sulawesi Utara ini mayoritas Kristen nah tapi dia ini orang Islam berarti kan kita semua akan melalui titian yang lebih halus dari rambut yaitu si kontol mustakim eh si rotol mustakim hahaha itu dan lebih tajam daripada mata pedang nah itu maramutafikun dan pemimpin yang zolim tidak akan menepusnya yang akan menepusnya kamu latihnya akrobat kalau sudah ada kejadian begini kamu nggak usah belajar agama kalau kamu mau melintasi jembatan dari siapa tadi si rotol mustakim ya kan ini kamu harus latihnya bukan agama tapi latihnya ah apa akrobat bukan agama kalau kamu mau meniti ini kamu latihnya akrobat sekarang tiap hari itu ya bukan latihnya agama salah kamu latihnya agama kamu latihnya perobat atau latihnya kungfu ya apa namanya itu itu ilmu merintangkan tubuh itu loh ilmu merintangkan tubuh itu loh ya artinya itu bukannya agama salah kamu orang Islam ini ya gitu ya ini saran dari saya didengar boleh enggak ya apa itu kayak bisu-bisuh siol itu yang bisa apa namanya jalan di atas air yang bisa jalan di atasnya pohon-pohon bambu itu loh Tuhan Yesus juga berjalan di atas air ya makanya Tuhan Yesus mungkin bolak-balik lewatin si rotol mustakim itu udah kayak udah udah katam itu ya Hai berjalan di atas air Muhammad nama-nama mampus ya aku tetap kegendutan Muhammad kusiakut apalagi mampus ya mengambil ibadanya gendut begitu lebih gendut dari saya saya gemuknya lebih gemuk bahagia saya tertawa bahagia Kenapa karena ada yang saya sudah kemuk begini ada yang lebih gemuk lagi kan hehehe tertawa bahagia saya nah inilah terjadi ya Jadi anda harusnya latihan akrobat atau ilmu meringankan tubuh saya lupa namanya ya namanya ilmu meringankan tubuh itu sesak ini sudah lama nggak baca Koping Ho ginkang ginkang ini Pak Iman udah di Jerman aja masih ngerti ini dibawa semua buku Koping Ho nya ini ke Jerman ini belajarnya ginkang ya bukan belajar agama salah kamu belajarnya ginkang sama akrobat Nah kalau Tuhan Yesus itu sudah udah katam ya udah katam surga neraka udah bisa jalan di atas air kalau Muhammad sama Menteri Agama ya pasti masuk neraka sudah otomatis auto neraka baru jalan aja eh udah gemukkan kan gitu Oke kita jadi bicara masalah si Rotomus Hakim sih Nah pada hari Senin atau sehari kemudian mendatangi rumah tersangka dan mengamankannya lalu membawa tersangka ke Mapolda untuk diperiksa sebentar ini ada yang minta-minta link yang di ini saya sampai lupa ngasih lagi ini saya kasih ini teman-teman sebentar nah ini mungkin sang ini ginkang kok ginseng kamu pikirannya ginseng kalau ginseng itu kalau pengen ngaceng itu makinnya ginseng itu hasil introgres sementara tersangka mengaku mendapat foto tersebut dari grup WhatsApp tersangka berdali tidak bermaksud apa-apa nggak ada maksud apa-apa kok ya kan udah bilang ada maksud apa memposting hal tersebut dia menunturkan polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu buah ponsel dan hasil tangkapan layar unggahan tersangka saat ini tersangka akan ditahan di volta sulut atas perbuatannya sebentar saya mau tunjukkan kalau dia bilang dia mendapatkannya dari sumber lain Hai mana ya saya baca kemarin nah ini ini hasil introgres sementara tersangka mengaku mendapat foto tersebut dari grup WhatsApp jadi dengan bikin sendiri makanya bisa jadi ini dia dari tempatnya kita ya kayak ada tempatnya saya itu tadi ya ini jadi tempatnya saya dia bisa jadi kan mana ini mana nih tempatnya saya nih nah ini kan bisa juga dari sini ya kan tapi ini kan baru bisa bisa juga dari sini ini loh bisa juga dari sini atau dari sini mana tadi yang lama itu ya yang tiga bulan Desember nah saya suka dari sini yang Desember 35.000 ya ya kan aku bilang aku adalah menterinya semua agama tes drive GKI Yasmin dulu dong itu kan kalau dia mau ngaku-ngaku menteri semua agama tes drive FGKI Yasmin sampai sekarang sudah mau tiga bulan masih ayu-ayu juga ini menteri ya kan makanya saya bilang nanti kalau dalam tiga bulan dia tidak ngurusin Yasmin saya bikin bukil pokoknya bikin bukil saya sudah sesuai dengan janji saya ini saya bikin bukil ini mana saya bikin bukil bukilnya yang realistik Pak apanya bukilnya yang realistik itu kan talpon tuh ya nanti kalau realistik di takedown sama YouTube bukan masalah takut nggak bisa dimonetrasi tapi nggak bisa nggak sama YouTube di takedown di ini dicopot saya udah pernah kena peringatan itu di takedown enggak 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 apa-apa tidak penanggaran tetapi di takedown percuma gitu loh jadi nggak bisa nggak bisa dinaikin memang nah saya udah udah mau bikin gitu ya kalau ini enggak sampai sekarang masih ada sih kalau saya bikin realistik begitu kan pasti di takedown nanti sama si YouTube-nya kemarin saya kasih yang ciletong yang di ciletong itu kan saya tulis di ciletong prostitusi halal gereja haram terus saya kasih gambar orang striptease itu loh padahal nggak bugil cuman kelihatan bokongnya doang track down sama YouTube ada tulisannya karena itu pornografi termasuk itu dalam pornografi dia bilang itu nggak boleh di takedown gambarnya gambarnya dong videonya masih padahal gambar ya itu banyak-banyak yang video bokong kenapa-kenapa ya Pak ya kenapa-kenapa saya mau tunjukkan ya Halo Mbak Paul Shalom domoran saya belum udah dari tadi sebentar ya saya tunjukkan nih ini sebentar 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 itu jason jason wajong itu sudah saya kasih linknya masuk ke sini kamu mau curhat apa masuk aja ke sini ini orang cuma berani nge-nge-ngoeng nge-ngoeng 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 begitu suruh masuk kejang-kejang semua ada saya mau tunjukkan jason wajong masuk tuh udah saya kasih tuh selesai linknya tuh jason wajong jason wajong masuk sana bahkan kasih link-nya tuh ya Nah ini mau saya kasih tunjukkan ini mana nih foto bukil mana foto bukil Hai hai sudah saya hapus ya sudah saya hapus Oh iya belum nih belum 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 saya hapus saya menunjukkan nih dudukan saya kasih judul ini ini channel khusus dewasa Bener ini channel khusus dewasa ya bener ya cef reman kalau yang masih kecil yang 17 tahun kebawah jangan jangan masuk sini nanti enggak kuat-kuratin jeblok nanti ini kan ini kan saya kasih judul yang di YouTube ini negara kilafacilegon gereja haram prostitusi halal tadinya saya bikinnya ini mana tadi copot sama YouTube iya aduh saya mau bikin busi aku tuh seperti ini harusnya maka nanti percuma nggak bisa ya kan enggak enggak apa-apa enggak 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 saya sih nggak usah monotasi ini iya dah merged yang lebih aja deh ya kan gitu ceritanya ini nih ini ini teman-teman ini ya Persénergie dulu boleh ya, yang mau bicara resen terlebih dahulu, nanti kita bicaranya nanti sebentar, saya mau ngoceh dulu nanti resen dulu antri seperti biasa ya seperti biasa resen ngantri dulu nah, jadi gini, ini kan kita lagi ribut masalah buku buku pendidikan, itu di tempatnya RAK lagi ribut masalah buku tempatnya tanpa ragi juga kenapa kita biarkan karena kenapa kita biarkan, karena karena PGI sama mungkin sudah beraksi, jadi kita biarkan dulu kadang-kadang kalau di ruwet-ruwet gitu kan mereka, kita harus pakai dengan cara yang soft, katanya Pak Heri Ikim cara soft apa, gak bakal bisa udah, kalau pakai cara soft Indonesia kok ya Pak Heri Ikim sesuai dengan apa yang dia imani kan boleh-boleh saja ya kita biarkan dulu saja mungkin dengan PGI untuk melakukan tugasnya nah, tapi begitu 3 bulan nanti kita ternyata gak kelar lagi ya kita, wah kita bikin rame-rame lagi bikin yang heboh-hebo lagi ya 3 bulan lah kita kasih waktu kita lihat ya kan, apa respon mereka karena sekarang ini menteri agamanya nampaknya ekmenterian agama katanya cuci tangan oh itu kemendikbud itu yaudah pokoknya siapapun yang tahu jawabinnya harus bersih pokoknya kita gak urusan pokoknya harus beres nih kita gak mau tahu kan karena itu kan benar-benar apa namanya penipuan publik tentang Kristen itu penipuan penipuan publik terhadap agama Kristen ya nah itu harus kita bereskan tapi kita lihat karena PGI sudah bereaksi Muki juga sudah bereaksi nah ya kita biarkan dulu supaya mereka jangan terganggu dengan reak-reak kecuali PGI-nya atau Muki-nya bilang oh iya teriak yang keras ya kita teriak yang keras itu nah tapi kalau 3 bulan dengan gak beres-beres juga kita teriak lagi yang keras keras-kerasnya kalau bikin tiap hari ya nanti kita bikin tiap hari atau bikin-bikin mana bikin yang heboh-heboh sekalian kita yang aneh-aneh kalau perlu kita bilang Papua suruh berdeka gitu aja kan gada-gada buku agama kita teriak-teriak biar Papua merdeka gada-gada buku agama nanti Papua diislamkan biar kirap-kirap semua kalau perlu bikin yang heboh pokoknya nah namun saya lagi-hari lagi mau bicara tentang apa sih fungsinya Menteri Agama ya kan hari ini sudah sudah sampai 100 hari ini ngapain sih Menteri Agama coba cuma retorika kan oh iya semua kumpulkan bikin surat kan bikin surat edaran gereja-gereja yang bermasalah dikumpulin surat bikin semua masalahnya dimana pelakunya siapa buktinya apa masalahnya banyak pelakunya siapa ya gak ada buktinya pelakunya siapa yang gak ada buktinya semua lempar-lemparan kenapa bisa bermasalah nanti alasannya kan banyak nanti kan sepuluhnya ada satu septic tank kalau kurang saya kirim dari Jerman nanti septic tanknya ya kan kayak Ahok beli tempat sampah dari Jerman eh kayak siapa itu Anis Asu itu Anis Baswedan heranya orang Islam itu seneng Asu ya katanya Asu haram tapi seneng Anis Baswedan ya kan Anis Babi Aswedan terus siapa lagi itu air susu umi seneng orang Islam seneng Asu tapi katanya haram saya juga gak ngerti nah jadi apa kerjaannya ini sudah sudah hampir seratus hari Menteri Agama ini kerjanya apa gak ada lah gak ada gak ada kenapa coba cuman tebar persona sana sini menges-menges coli ya coli bener kerjanya cuma coli doang merasa dia sudah melakukan sesuatu sementara gak ada nah ya itu itu suatu biasa nah sekarang kalau Menteri Agama tadi itu kan orang Islamnya tadi yang nganggap dia dajal orang Kristennya sayanya juga saya ya saya tidak semua orang Kristen kan setuju dengan saya tidak semua orang Kristen kan mendukung saya juga ya kan saya emang gak urusan ini kan hak saya suara saya suara saya sendiri pokoknya ya mewakili diri saya sendiri dan keluarga saya mewakili anak dan istri saya yang selama di Indonesia kita mengalami diskriminasi dari mayoritas ya paling tidak ya kan dan orang tua saya yang dulu mengalami diskriminasi serta nenek moyang saya saya gak urusan dengan kalian semua yang yang tidak setuju dengan saya ya kan ya kalau ada yang setuju ya haleluya nah cuman kita lagi lagi nunjukkan di dalam channel ini kita ya bahwa apa sih yang dilakukan oleh Menteri Agama gak ada apa sih yang dilakukan oleh Indonesia gak ada semua itu hanya retorika saja itulah sebabnya saya tunjukkan Rianto itu bukan pahlawan dia itu korban apes dia melihat bungkusan dia iseng terus polisinya sudah bilang lari ya kan dia juga lari tapi namanya orang-orang itu orang-orang iseng namanya ya malam itunya peta plastiknya dimasukkan ke dalam selokan harusnya gak meledak jadi meledak kan begitu harusnya gak ada korban jadi ada korban harusnya kan gak ada korban lawang yang satunya meledak saja gak ada korban yang satunya meledak gak ada korban ya kan jadi apakah betul Rianto Palawan bukan itu cuman apes yang kedua apakah benar Banser itu sahabatnya orang Kristen salah karena yang nutupin gereja juga Banser juga cuman ganti seragamnya hei oblo kamu serius kamu gak ngerti modoh kamu yang nutupin gereja-gereja itu juga Banser juga cuman ganti seragamnya makanya waktu gereja-gerejamu ditutup gak ada orang pakai seragam Banser untuk bela gerejamu toh tidak ada gak ada aku yakin gak ada karena orangnya sama orangnya yang nutup gereja itu sama yang dengan Banser yang jaga hari minggu gobloknya minta ampun percaya sama Banser kalau Banser itu memang sahabatmu ketika gerejamu ditutup pasti Banser akan bikin pagar belain kamu nyatanya kan enggak enggak ada tidak ada satu penutupan gereja pun yang Banser bikin pagar petis bikin jaga enggak ada ada seribu gereja dibakar dan ditutup sejak tahun 98 jaman Jokowi saja sudah 200 gereja enggak ada satu pun tidak ada satu pun Banser yang jaga orangnya sama yang jaga gereja Banser yang nutup gereja juga Banser nah itu yang saya maksud makanya sekarang menteri agamanya dianggap sama orang Islam kan Dajjal orang sayanya ya saya nih saya juga menganggap dia Dajjal karena apa karena ini menteri agama ini ya itu si gembul yang oportunis yang ikut sana sini ya kan kalau lihat di film-film itu kan ikut sana sini kan mau dapat sana mau dapat sini enggak bisa Anda enggak bisa mau dapat sini sementara yang satu dia pengen bubari yang satu pengen disuruh damai di tengah-tengah tapi kan akhirnya Anda enggak bikin apa-apa harusnya Anda berdiri kalau saya tidak kanan saya tidak kira saya di tengah tapi benar-benar di tengah kalau ini kan Anda di tengah juga kaga kanan juga kaga kiri juga kaga yang di Kristen kamu cuap-cuap katanya membela Kristen nyatanya kamu juga enggak pernah hadir saat Kristen membutuhkan waktu Natal apakah Kristen membutuhkan banser ayo butuh enggak sebetulnya kan enggak butuh waktu Natal apakah Kristen butuh banser enggak butuhnya tentara sama polisi bukan butuh banser nyatanya waktu gereja ditutup ya enggak ada banser satu pun enggak ada artinya apa bohong-bohongan nah sekarang orang Islamnya menganggap menteri agama ini Dajjal kenapa ya karena Islamnya bukan NU ya Islam-Islam kan memang caprok-caprokan sendiri nah jadi yang mana yang benar ya yang pokoknya kita lihat yang realitanya ya si Dajjal ini si Kusiakut si Dajjal ini ya enggak bikin apa-apa enggak 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 bikin apa-apa di negara Indonesia ini cuman foto sana foto si ini tanpa ada kejelasan nah itu buku agamanya pun masih masih begitu buku agama Islamnya saja masih melakukan kebohongan publik sementara kebijakannya polisi SKB di dua menteri mana sampai sekarang enggak jelas janji akan direvisi dihapus bukan direvisi dihilangkan buat apa nah itu Anda mesti ngerti trik-trik politik yang busuk Anda percaya politiku saya memang percaya yang lain jelas jelas Pak Paul oke jelas oke thank you tetap dimonitor ya tetap dimonitor jelas kali jadi saudara-saudara berhati-hati dengan semua jargon-jargon Jokowi lah jargon-jargonnya Menteri Agama hati-hati dengan semua jargon-jargon itu dan Anda semua terkecoh jangan kita tetap harus waspada nah cara enggak ada cara lain untuk Anda bisa memenangkan Indonesia itu hanya dengan bersaksi bukan berapologi ya bersaksi ya Marturia dan Diakonia enggak ada cara lain enggak ada cara lain Anda tidak bisa menerima Menteri Agama Anda tidak bisa Anda biar saya Nabi ke-26 yang teriak-teriak Anda cukup viralkan saja Anda memviralkan saja kan sudah ada Youtube-nya live makanya jangan dipotong kalau begitu kan foto-foto Anda langsung viralkan saja kalau misalnya Anda potong harus kasih penghantar ya gitu oke ini sementara saya cukup dulu ya saya rasa saya sudah cukup sehingga saya gak perlu ngomel-ngomel lagi di rumah karena udah ngomel-ngomel di sini silahkan ini Pak Dragon dulu Pak Dragon sudah siap? skip dulu Pak skip dulu ya oke C.C. silahkan C.C. Rakyat Jelata siap selamat malam Pak Paul selamat malam Nabi ke-26 buka yus yus bubak 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 apeluk apeluk ada pertanyaan pertanyaan Nek gimana sih cara menyebabkan kepentingan kita di tengah masyarakat NKRI apakah perlu prinsip si kontol panjang itu harus selalu diutamakan oleh kita warga NKRI yang bersatus minoritas demi mencegah potensi konflik perlu gak si kontol panjang ini kita perlu saya tahu situasinya saya tahu kondisinya saya tahu seberapa jauh toleransinya saya tahu seberapa jauh pandangan dan jangkauannya si kontol panjangnya saya ngerti nah cuman si kontol panjang ini kan lemah tak berdaya kan kalian kan lunglay si kontol panjangnya kan iya kita pengen 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 tuh apa namanya ngomong tuh bos 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 cuman kita takut kan kena undang-undang ITE atau rumah kita digeruduk gitu iya kalau saya sih lebih berpikir begini jangan bikin konten sendiri viralkan aja kontennya saya karena Anda tidak akan kena undang-undang ITE dengan memviralkan belum ada orang ditangkap gara-gara memviralkan youtubenya saya belum pernah minimal tapi kan pasti status sosial kita nanti tercoreng juga Pak Paul misalnya kita diintimidasi lah belum ada kecuali sama tetanggamu misalnya misalnya kamu ini orang Tionghoa kan misalnya misalnya kamu ini orang Tionghoa terus grupnya WhatsApp kamu orang Tionghoa orang Tionghoanya orang Tionghoa kaya ya orang Tionghoa yang middle up pasti kamu kan diomel-omelin sama dia jangan lho ntar kita jadi korban lu begini begitu ketakutan tapi kalau ini grupnya orang Tionghoa yang kelas menengah ke bawah wah disoraki lu wah butuh dia yang begini nih menengah nggak karena orang Tionghoa kelas menengah ke bawah capek dia didiskriminasi kalau yang menengah ke atas kan biasa gampang bayar aja orang Huan aku bayarin aja nurut kok kan begitu kan tapi yang Tionghoa masih menengah ke bawah mau bayar pakai apa mau mereka besok mau makan apa aja bingung kasihan Huan hanya nggak makan hari ini dia main tokel hari ini dia udah menang tokel dia udah jadi bandar tokel besok masuk penjara kepusing juga dia kan jadi biasanya orang-orang Tionghoa menengah ke bawah mau memviralkan yang menengah ke atas nggak mau takut karena mereka punya kepentingan yang besar kan kepentingan diri mereka sendiri maksudnya kan tetapi eh bukan ini Pak Paul bukan bukan Tionghoa pribumi tapi kotor 2 ini kalau itu dia nah kalau yang pribumi kotor 2 saya kira jauh lebih berani ya jauh lebih kebermasalah justru yang banyak mendukung ini kita cerita Tionghoa dan pribumi ya pribumi ini maksudnya non-Arab ya bukan yang bukan bukan Tionghoa bukan Arab ya biasanya orang-orang pribumi yang kelas 2 biasanya akan mendukung saya tenang biasanya ya kenapa karena mereka memang melihat adanya ketidakadilan dengan jeli makanya orang-orang pribumi kelas 2 mau dari kelas menengah ke bawah kelas menengah ke atas biasanya suka dengan channel saya itu sudah saya amatin secara psikologis baik di grup whatsapp maupun di facebook saya amatin siapa yang mencacimakin saya yang membela saya ya orang-orang pribumi kelas bawah sampai kelas atas orang-orang Tionghoa yang kelas menengah ke atas biasanya mencacimakin saya biasanya mencacimakin saya jadi saya sudah mapping di facebook saya sudah mapping ya siapa yang ya ada tetap ada anomali itu selalu ada tapi kalau saya jadi saya berpikir lebih baik memviralkan jangan bikin konten sendiri karena kalau Anda bikin konten sendiri bahaya seperti saya atau Anda membahas konten saya gitu loh Anda membahas konten saya nah jadi orang-orang Islam dan para haters Trinitas thank you sayang orang-orang Islam dan haters Trinitas saat ini sedang memviralkan konten saya dan itu saya berterima kasih kepada Anda semua viral ini gimana supaya kita kayak ular gitu Pak kalau masuk grup masuk grup basak pakai nama lain dong misalnya pakai nama sapa chaplin gitu kan grup wah chaplin masuk grup masuk-masuk grup misalnya ya kalau kenal semua ya lihat grupnya mana ini pribumi atau orang Tionghoa Tionghoanya kelas apa nih kelas menengah ke bawah ya viralkan gak apa-apa menengah ke atas jangan saya sih tipenya bukan tipe orang yang suka anonimus ya Pak Pao benar kayak Pak Pao nampak muka kita kenal gitu jadi kita apa namanya impactnya lebih kerasa betul gitu Pak Pao ya kasih aja dikirim aja ke teman-teman aja yang kenal nanti kan dia akan bilang wajah gila ini orang tapi kalau orang Kristen doang kan sama aja saya bohong Pak Pao dia kan gak udah kenal Tuhan Yesus maksud saya saya pengen tuh gak apa-apa dia kan akan kirim ke orang lain lagi nanti kan ya kan dia kan kirim ke orang lain lagi jadi di forward di forward di forward di forward gitu diem-diem aja ini orang gila ini satu nih kan begitu kan ini orang gila ini satu nih dia kan bilang enggak enggak gila ini orang bener nih wah ngeri ini wah ini goblok nih wah ini sinasatu cari mati tapi kan viral kemana-mana orang akan tetap baca kan terus tiba-tiba orang tersentuh ketika saya bilang mengasihi mengampuni memberkati tiba-tiba orang tersentuh kenapa ya ini orang sudah dicacimaki masih bisa memberkati kan begitu kan kenapa ya kenapa pengajaran di dalam Kristen itu kita di padahal kita sudah teriak sebegini keras masih tetap kita bilang jangan membunuh jangan angkat senjata harus hormati pemerintah kenapa itu kan menjadi pertanyaan kan dan orang itu kan mencari ini kayak termasuk orang-orang yang kemarin orang Islam yang membahas videonya saya saya ketawa terbahak-bahak gimana tuh konten mana tuh saya lupa jadi dia ceritanya begini ini Erastus Sabdono bilang begini Rudy Yohanes bilang begini Verbum Veritasis bilang begini berarti kan Paul ini sama dengan Erastus Sabdono saya ketawa terbahak-bahakan berarti kan ada yang sama pengajarannya dengan saya kan maksudnya begitu kan bukan Ones bukan Trinitas pokoknya ada yang sama apakah saya Erastus Sabdono enggak saya enggak pernah nonton videonya Erastus Sabdono ya ya Erastus Sabdono ambil alih beta sudah membina beta ini tapi kan saya sudah baru dua tahun yang lalu saya kan sudah enggak di beta ini sudah puluhan tahun nah terus si orang Islam ini dia bilang Erastus Sabdono mengatakan karena kasih Tuhan turun ke dunia wah ini sama nih dengan Paul kan ngomong ya kan karena kasih Tuhan turun ke dunia dan membiarkan dirinya mati jadi memang Tuhan mati begitu kan mengapa bisa mati terus dia diem bentuk sebentar dia kayak kebingungan saya tahu dia mikir karena kasih Tuhan mati buat kita semua ya kan satu kata itu dia diem dia jedah entah dia mau ngomong selanjutnya bingung atau dia kepikiran iya ya Tuhan kok mati ya demi kasih karena kasih kepada umatnya Tuhan mati dan itu yang banyak banyak terus kepikiran orang-orang Islam yang lain yang datang kepada Yesus iya ya kenapa alahnya orang Islam enggak begitu ya anaknya Islam cuma bisa ngamuk-ngamuk ngomel-ngomel ngoceh-ngoceh kalau Tuhannya orang Kristen karena mengasihi umatnya dia turun ke dunia mati kan gitu kan Paulus bilang dengan cara apapun Injil sudah diberitakan walaupun dengan maksud baik maupun dengan maksud tidak baik Injil sudah diberitakan ya kan Paulus bilang begitu kan gimana tuh ayatnya saya lupa tuh saya blank ya sekarang kita enggak lagi bicara itu dengan maksud baik maupun dengan tidak maksud baik Injil sudah diberitakan dan firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia dan dia bilang begitu ya kan bagus kan bagus itu kan pemberitaan Injil juga gitu Pak Cece jadi sharekan aja tapi lihat ini temennya baik enggak kalau ada satu itu ada temen kita yaitu si si Kendi suka viral suka kirim video saya ke pejabat-pejabat ini orang kebelah satu juga video saya dikirimkan ke Jendral ini ke polisi itu dia kan temen-temannya polisi semua Pak Jendral kan juga meri juga Pak Pau itu kena undang-undang ITK ya 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 jangan pulang ngapain pulang ke Indonesia lagi di sini udah kayak sorga ngapain pulang juga kalau Kendo boluin boluin lah boluin lah moyung kalimat Pak Paul itu bangke juga kayaknya tetap aja itu Pak Cece ya caranya gitu paling aman ya viral kan jangan bikin konten sendiri nah sambil kalau mau bikin konten sendiri temen-temen yang youtubers boleh potong saya janji tidak akan saya copyright claim walaupun kamu menjelek-jelekan saya saya gak akan copyright claim nah tapi jangan video saya diputer balik-puter balik gak karu-karuan sayangnya yang ganteng begini jadi gak kelihatan gantengnya tampakin belum berani loh Pak Paul untuk nge-viralin Pak Paul belum berani belum berani betul jangan ya itu sampai digeruduk rumah saya aduh nah itu kalau gak diviralkan siapa yang mau nyuarakan paling gak paling gak gini loh paling gak gini bro di klik di subscribe di like dan kasih komentar aja gile nih orang padahal cuma bilang begitu doang tetapi nanti akan kebaca di youtube lain akan kebaca di youtube lain jadi threadnya naik kalau viralin viralin di status WA gimana boleh kirim aja begitu boleh atau di klik ya kenapa subscribe kenapa dulu tadi saya gak urusan dengan subscriber segala macam tapi sekarang saya baru ngerti itu threadnya naik di subscribe di klik like setiap video saya di like di komen aja gile nih orang cuma bilang begitu doang gak satu kata itu nah itu akan menaikkan threadnya ke ini namanya algoritmanya algoritmanya akan ke ini lagi begitu ya jadi secara begitu ya apa saja suka begitu iya boleh begitu jadi itu itu trik-trik begitu ya itu trik-trik itu ya oke Pak Gajah Madra ini baru Pak Gajah Madra silahkan eh salam rahayu salam sejahtera bagi kita semua ya seperti biasa ya channel yang panas ya disini ya topiknya keras ya dibawakan oleh pastor Paul Zhang ya dan memang paling tepat itu anonim dipiralkannya jangan jangan coba-coba tanpa anonim memang kultur di Indonesia belum siap lah nanti banyak masalah karena memang tapi topik yang dibawakan pastor Paul Zhang benar loh ya dan itulah kenyataan gitu nah mengenai cara memviralkan bisa pakai FB Twitter Instagram ya tapi anonim ya anonim saya sendiri sudah melakukan beberapa kali ya di channel-channel yang sebutlah tepat yang ya istilahnya sesuai dengan dengan istilahnya gaya saya ya biasanya agak lebih sedikit kelasnya di atas sebutlah S1 ke atas gitu tapi sudah kena gitu dan kelihatan apa namanya berdampak saya lihat itu di Indonesia ya terima kasih kepada channel ini ya walaupun saya tahu itu contoh kayak judul sekarang ya murka menteri agama itu badan besar ya lalu dibilang titiknya impotent itu keras sekali loh saya punya teman badan besar digituin waduh sangat tersinggung bisa bunuh orang badan paling besar itu paling sebel kalau dibilang gak punya nyali buat apa badan gede dibilang gak punya gak punya impotent artinya gak punya nyali gitu jadi tapi saya rasa ya seperti Alkitab katakan ya batu saja katanya bisa bicara coba bagaimana batu bisa bicara yang saya bisa tangkap paling penemuan arkeologi ya Pak Pastor Paul sudah sering mengatakan mengenai penemuan arkeologi sekarang dengan viral anonim sampaikan channel ini karena memang pesannya benar seperti contoh ya saya juga pernah ngomong di channel Pak Paul itu yang namanya SBY itu provokator tingkat tinggi eh sekarang di kudeta gak lama gak lama dari saya ngomong sudah ada yang kudeta minimal jadi lemah itu SBY gitu karena memang berbahaya orang seperti ini coba 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 dipikirkan itu kan susah datanya susah juga menuduh tapi kok ujuk-ujuk namanya kalau dulu SBY dituduh sebagai provokator tingkat tinggi dalam oleh Samsuddin Haris dia dokter Lipi hanya dia yang bisa menangkap dan saya juga menangkap betul saya percaya SBY provokator tingkat tinggi padahal saya pernah pilih SBY sebagai presiden pernah pilih contohnya apa itu provokator tingkat tingginya nanti saya ah ini dia itu sebenarnya waktu waktu namanya demo berjilid-jilid itu provokatornya SBY salah satu sudah saya beberapa kali dua kali demo Ahok itu ya ya demo Ahok itu SBY gitu jadi kalau sekarang dia digituin ya itu karma maksudnya begini tiba-tiba contoh Jokowi jadi presiden tiba-tiba Rizik datang bisa bayar namanya di Arab Saudi dendanya kan ratusan juta setengah miliar kalau gak salah belum lagi ongkosnya belum biaya hidup siapa itu tapi kan kalau dituduh SBY kan apa kurang bukti ya atau misalnya ini apa tapi siapa coba ada yang bilang JK chaplin kalau itu ada yang bilang ya chaplin ada yang bilang begitu tapi tapi siapa lagi yang mendapatkan keuntungan untung Jokowi berani dihajar itu apa namanya FPI sampai gak berkutik kayak begitu ya sama sebutlah Pangdam Jaya memang harus begitu ya Pangdamnya yang keren itu ya Pangdamnya itu Dudung kalau gak salah Dudung itu Pak Dudung itu kalau gak salah menantunya KSP ini General Muldoko kalau gak salah coba dicek lagi ya gitu jadi ada benang-benang merah sebenarnya begitu nah jadi sekali lagi ya FPI itu NU yang ngomong juga WAPRES FPI itu NU sebenarnya gitu jadi mereka itu sudah pengalaman dulu-dulu NU itu seperti FPI keras loh Pak Karin Gereja sekarang juga masih gitu tapi ternyata dia ngeliat loh orang Indonesia pada umumnya tidak bisa diajak radikal makanya yang di atas yang jadi ketua MUI dia main dua kaki yang struktural itu main dua kaki mungkin ketua MUI udah jelas tuh main dua kaki pertama dia penjarakan Ahok soal kasus Al-Maida setelah itu dia balik badan ganti topeng supaya jadi WAPRES gitu nah saya khawatir yang menjadi menteri agama itu seperti itu gitu untung channel Pak Paul memperingatkan non-muslim saya pikir non-muslim bukan hanya memperingatkan non-muslim ini hati-hati NU itu kalau belum ada buktinya belum ada buktinya dia berada pada sisi apa itu bisa digolongkan dengan bermain dua kaki kita tahu lah gitu makanya badan besar impotent mantap jadi itu saja komentar saya Pastor Paul cukup bagus channel ini jadi diviralkan setuju terima kasih diviralkan buka jus-jus-jus luar biasa Pak Gajamada ini lagi saya cari yang berkatanya tapi beberapa kalau Anda lihat di website nanti FPI itu sebenarnya NU memang katanya ada tapi ada tambahan lagi belum Kafa tapi sebenarnya NU sama saja jadi ya nanti saya tunjukkan tapi ini pihak dulu anggota dewan dulu nih Pak Galaksi silahkan selamat malam Pak Paul selamat malam iya ini teman-teman selamat malam semua oh iya jadi memang Pak Paul apa nama saya melihat memang kita susah nih Pak Paul karena untuk orang-orang yang agak mapan itu mereka gak mau tahu walaupun Yuribut kita kan punya penghasilan baik ya jadi mungkin termasuk orang-orang Kristen juga mereka seperti misalnya channel Pak Paul ini mereka kan udah merasa gak aman ya mau ngapain yang penting kan hidupnya baik jadi memang untuk Indonesia ini tergantung dari minoritas saja kalau berani satu waktu misalnya kalau mereka sudah punya kesebaran ya bisa aja meledak Indonesia misalnya ada yang nekat bakar satu masjid aja tapi itu kan tidak mungkin dilakukan kecuali mungkin pihak ketiga yang ingin menghancurkan Indonesia yang pihak ketiga itu yang berbahaya itu yang kita takutkan kan bisa kemana-mana tuh ya kan misalnya kita lihat Indonesia ini memang agak rawan ya kita lihat sekarang demokrat wah langsung di cap log itu gila kan memang puluh di kita ini etikanya kan rendah sekali bangsa yang basuh manusia setengah jadi mungkin jadi memang etika kita rendah Pak Paul dengan mudahnya kita menyerobot nyerobot gitu loh walaupun dalam pengertian saya sih dukung Pak Muldoko aja ya karena memang demokrat itu bagaimana ya kita lihat seperti Bang Senturi Anas yang masuk penjara berbagai itu ketua demokrat loh gak mungkin makan sendirilah pasti baku bagi gitu ya kan tidak mungkin ya jadi puncaknya kan gak ketemu aja jadi memang saya pikir ini dosa SBY juga mungkin ya ya sehingga Pak Muldoko bisa itu sadis itu Pak Paul menang ya nggak ada hujan angin itu oh iya nggak ada hujan angin itu memang bangsa ini bangsa sengaja di bos bangsa jadi-jadian ya walaupun Pak Paul memang udah teriak-teriak etika rendah jadi memang di sini siapa yang kuat jadi ya jaman-jaman penjajahan seperti jaman penjajahan siapa yang kuat dekat dengan kekuasaan ya dia hidup ya kan maka itu banyak yang berebut untuk banyak yang berebut mendekati dengan kekuasaan karena di sana banyak banyak makanannya begitu loh ya kan ya memang harinya kita bangsa ini dididik jadi pecundang aja bangsa yang nggak ada harga diri kalau mau hidup baik dekatnya aja penguasa-penguasa itu jilat pantatnya ya sudah hidup enak artinya dalam konteks ini tidak mendidik masyarakat untuk menjadi masyarakat yang punya spirit kerja yang tinggi untuk mendapat sesuatu di Indonesia nggak model begitu Pak Paul orang yang bekerja jujur idealisme punya integritas bahkan nggak dipakai Pak Paul jadi kalau zaman dulu tuh kan katanya rotan tidak ada akar pun jadi ya kan sekarang rotannya banyak bangsa dibuang bangsa ini ini namanya bukan tak ada akar rotan pun jadi Pak ini Pak peribasannya sudah ganti Pak rotannya dibuang gila kita berikan contoh misalnya pajawat-pajawat itu kan pendidikan tinggi termasuk di kesatuan apapun lah tetapi dalam kenyataannya kan cara hidupnya kan seperti itu jadi ya memang ini tentangan jadi untuk orang minoritas ya dalam konteks tertentu kita menyelesaikan diri saja mungkin yang Pak katakan banyak berdoa ya banyak berdoa masih bisa kak misalnya Pak Hendro tuh apakah marturia diakonia pak karena perut yang kenyang itu gak mudah dihasut termasuk agama makanya kan menabi nabi kalmaks itu kan bilang agama islam itu candu masyarakat tapi Tuhannya adalah perut kan dibilang kan Tuhannya perut jadi kalau perutnya kenyang dia akan tenang dan tidak akan mudah dihasut makanya orang di negara-negara Eropa ketika terjadi ada tunjangan sosial yang paling penting itu kasih makan karena kalau mereka lapar mereka kan bergejolak Pak tetapi kalau mereka kenyang dan orang Eropa itu kalau bergejolak lebih ngeri daripada orang Indonesia tetapi orang-orang Eropa ini dikasih makan Pak jadi setiap hari lapar kasih makan kalau sudah tenang nah Arab ikut-ikutan Pak memangnya di Arab tapi bedanya kalau di Eropa orang Eropa kan diberi namanya ada asas kebebasan sama anak kalau di Arab berani beda tembak akhirnya rakyatnya bilang yang ini dikasih makan jadi kenapa rakyat Arab rakyat itu dikasih makan Pak masa-masa Corona ini juga dikirimin makanan Pak sama pemerintah kemarin waktu lockdown itu kemudian keluar tembak Pak kebeluruh karet nah jadi keras sekali Pak di Arab itu nah kalau mereka yang nggak boleh beda sama pemerintah ya kayak Kasogi dibunuh nah kalau rakyatnya kenapa nggak berontak yang di Arab Saudi ya karena dikasih kenyang dikasih makan terus Pak tapi kalau yang di Mesir yang kemarin sempat Arab Spring itu kan itu kan salah pemerintahnya karena dia tidak kasih makan tapi yang di Saudi yang di Yemen yang kemarin di Syria yang Arab yang di mana itu sih yang di Libya itu kan Arab semua itu kan nah itu karena mereka kasih makan kenyang rakyatnya itu perut yang kenyang perut yang kenyang itu nggak bisa dihasut jadi mungkin begini Pak Paul jadi seperti kalau kita baca sejarah perjalanan orang-orang Kristen kan zamannya Nero itu kan bahwa itu kan ngeri itu berani bicara banyak diadu dengan hewan dan jadi artinya memang kondisi sekarang orang Indonesia yang minoritas ya memang disinilah kita di uji imannya kan seberapa jauh kita bertahan karena begini misalnya saya pernah katakan Ambon itu tahun 60-an masih mayoritas Kristen ketika mereka itu mereka masih tunduk-tunduk Pak Paul tapi ketika jumlahnya udah mendekati sama wah keaslinya muncul Pak Paul jadi memang ya jadi sekarang kan di Indonesia selalu bilang toleransi toleransi yang pengertian toleransi harusnya yang minoritas toleransi kepada minoritas jangan dibolak-balik toleransi itu bukan dari minoritas ke mayoritas mayoritas ke minoritas jadi memang ya hidup di tengah-tengah bangsa ini memang orang Kristen harus tahan uji tahan banting tetap bekerja keras tetap spirit tetap semangat dengan apa Pak Paul selalu katakan itu diakunimat terlihat kan tapi memang itu satu perjuangan yang tidak mudah perjuangan yang cukup terutama untuk di daerah-daerah mayoritas islam seperti di Ciligon misalnya gereja tidak boleh bangun itu terus terang satu perbuatan yang bagaimana ya bahkan ada di salah satu daerah juga saya ada lihat di youtube itu mereka ada beribadah di rumah gubuk sebetul gereja tapi seperti gubuk itu kemudian kemana datang mereka disuruh bubar ada ibu-ibu sampai menyembah kakinya itu untuk minta tolong kalau bisa jangan dibubarkan ibarat mereka itu kan waduh ngeri sekali jadi memang untuk di daerah-daerah mayoritas mereka kita harus punya banyak kesebaran disitu ketentangan iman kita saya kira mungkin itu sampai disitu dulu nah ini teman-teman seperti Pak Galaksi ini yang di daerah mayoritas memang harus terus waspada dan jaga tetap diakonia dan marturia supaya jangan terlena ya Pak jadi memang saya pernah ke Manado saya pernah ke Manado saya bertemu dengan salah satu pejabat juga dan memang kalau di Indonesia yang masih mayoritas sebenar itu di entity tadinya Manado juga tapi itu termasuk daerah paling toleran ya 10 daerah toleran itu mayoritas Kristen semua lucu ya toleransi dari Kristen kepada mereka yang minoritas tapi kalau mereka mayoritas mereka tidak punya toleransi Pak Paul memang karena ajarannya dari sana sudah seperti itu kalau mereka mayoritas pasti mereka tidak toleran sebaliknya kalau Kristen misalnya atau Hindu Buddha yang mayoritas pasti toleransi karena memang ajarannya kan mereka yang paling lain sendiri itu kan masalahnya mereka paling lain sendiri apa bagaimana ya memang kenyataannya begitu misalnya coba misalnya begini kita panjang kita panjangkan sedikit misalnya sekarang kita lihat harap hancur-hancuran itu karena memang seperti itu dan mereka tidak melihat itu sebagai satu pembelajaran tetapi memang mungkin di isi kepalanya mungkin ada satu potensi apa begitu ya tidak tahu mungkin ada satu sarap apa yang melekat yang menjadi mereka seperti begitu entah apa memang ajaran agamanya seperti itu membuat tradikal makanya saya sebut bermain dua kaki entah apa mereka tidak lihat orang-orang yang gak mengenal Tuhan aja begitu diberkati tapi mereka itu memang ada satu sistem sarap yang menurut saya harus dioperasi dibedah dilihat mungkin bisa dipakai apa mereka gak lihat sejarah bagaimana bangsa mereka itu loh gak sadar-sadar bagaimana tetap kayak kambing bego aja itu manusia ini kan punya akal ya untuk mau berubah menjadi baik indah kalau baik tapi mereka gak punya tabiat itu otaknya rusak benar itu mungkin itu keledai oke ini lanjut dulu nih lanjut dulu Pak Galaksi lanjut ke senior Hendro Firneso luar biasa ini ya selamat malam semuanya selamat malam rahayu rahayu ini saya musli mau ngomongin rahayu resen dulu yang mau bicara resen dulu musli terbubaru ya resen dulu kecuali ada nama muka ya boleh silahkan resen dulu urutan ada antriannya ada antriannya disini oke silahkan lanjut Pak Hendro oke pertama saya kurang setuju dengan Pak Gajah Mada karena EPI itu tidak semuanya NU justru sebagian kecil NU sebagian besar Muhammadiyah dan yang lain-lain kebetulan saya kan EPI jadi tahu Pak ya kan jadi oh saya mesti Giblatnya kemana Giblatnya ke PKS Pak kalau NU itu apa ke ini EPI gitu yang kedua yang kedua sebenarnya gambar Pak Paul itu saya heran ya mereka kok senang padahal kalau buat saya 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 itu biasa Pak dunia politik itu seperti gambar begitu sebenarnya tidak terlalu dibesar-besarkan tapi kalau dibesar-besarkan Pak Paul mesti harus berterima kasih karena dia bukan kepala negara dan dia bukan Nabi kalau Nabi mungkin Pak Paul dicari seluruh dunia misalkan ya kan atau presiden ya kan ini kalau setingkat menteri gak ada masalah Pak dan dia mesti harus legowo kenapa kok sampai begini apa kurang saya apa salah saya kok saya sekarang ini jadi terbelenggu nah inilah politik inilah politik Pak politik itu gonjang-gajingnya ya begitu itu jadi kalau mereka-mereka yang waduh marah dan itu saya rasa juga gak gak bisa ditahan Pak karena yang melapor itu harus si Yakus Yakus sendiri kalau yang melapor orang lain gak bisa ditolak mungkin beritanya ditulis supaya biasa wartawan ini kan supaya rame aja gak bisa ditahan Pak gak bisa ditahan harusnya gak bisa ditahan ya Pak ya gak bisa gak bisa kecuali Gus Yakus datang ke kantor polisi dia lapor ya kan makanya sekarang itu seperti kayak misalkan gereja Yasmin gereja Yasmin sendiri yang datang siapapun juga yang berhubungan dia sendiri yang datang tapi saya rasa gereja Yasmin juga sekarang ini sudah maju ya kan sudah maju cuma tahapan ini kan mesti berjenjang tidak seperti kayak apa namanya seperti kudetanya SPY kan kalau kudetanya SPY itu langsung itu ya siapa yang pernah menabur dia akan menuai dia kan dulu kan menabur Pak dia menabur dia menabur sekarang dia menuai biasa playing victim mulai lagi dia kan melankolis salah satu presiden yang melankolis melankolis dramatik melankolis melodrama penyair bujangga karena dia waktu jadi jenderal pun juga jenderal saya kayak kayak peragawan bukan jenderal yang sangar bukan lemah lembut gemulai ya kira-kira saya begitu aja Pak silahkan yang lain harusnya SPY itu jadi bapak bangsa jangan masuk politik lagi kalau sudah pernah jadi presiden itu diem jangan ngoceh-ngoceh gitu ya harusnya jadi bapak bangsa iya bagus itu iya Pak Endo terima kasih ya nanti ini kita cek nih saya lagi nyari terus ini FPI sama NU ini hubungannya ini saya sudah dapat dari Maruf Amin bahwa FPI itu NU bentar taruh di chat Pak taruh di chat saya share Pak mungkin tidak semua karena kebanyakan mereka masuknya kiblatnya kalau berpolitik ada di PKS ya bukan di P3 PKS dan tapi gak apa-apa buat ini buat buat apa namanya buat ini sudah ditaruh di chat sudah ditaruh di chat Pak Pak Paul mereka mau di mana DNA-nya sama Pak Paul sama cuma kita lagi lihat saya kan tadi lagi bahas bahasnya kenapa kenapa Banser ini yang nutupin gereja ini eh yang jaga gereja Banser tapi yang nutupin gereja ini Bansernya kemana kenapa gak ada Banser Banser-nya itu adalah orang-orang yang nutupin gereja ini sendiri gitu loh maksudnya mana Pak di live chat yang di Zoom Pak Pak Kajamada iya iya betul di Zoom Pak itu saya bikin mana Pak belum ada Pak oh belum ada ya coba tadi saya masih ke direct sorry Pak Maruf Amin dengan saya Pak jadi saya tahu itu Pak Maruf Amin ya ya NU sudah Pak oh ini sudah sudah ya ini saya masukkan jadi Maruf Amin sendiri yang ngomong bisa juga Maruf Amin kan hanya jargon-jargon saja iya saya yang menggerakkan 212 itu kan duduk dalam begitu kan saya juga sudah meneliti saya ikut meneliti juga Pak sebenarnya cuma kan gak enak ya saya bandingkan pinjam nama orang tapi saya sebenarnya meneliti juga oh iya pecahan dari NU ya tadi ya berarti benar dua-duanya pecahan dari NU mereka dulu memang orang NU yang kemudian kerasukan sama si ini tadi Muslim Brotherhood itu apa bukan Pak memang ajaran Islam itu memang FPI sebenarnya jadi kalau dia dirubah jadi NU yang seperti baik itu malah Islam murtad gitu iya tapi ini valid Pak Gajamada ini valid dari dari republik republik itu korannya Islam yang omong juga maruf amin FPI pecahan dari NU itu urutannya dengan waktu kasusnya Ahok itu urutannya kasusnya Ahok waktu dia sebagai yang memberatkan ya kan yang memberatkan saya juga meneliti jadi menelitinya cukup dalam lama jadi antara waktu luang saya bukan agamawan ya bukan cuma kesel aja ngeliat kok begini amat banyak teroris jadi akhirnya saya keluarkan kemampuan saya dalam studi ya akhirnya ketemu akhirnya ketemu benang merahnya FPI adalah NU betul itu boleh dibilang begitu tapi kebanyakan dari Muhammadiyah Pak karena Muhammadiyah itu kan kalau Muhammadiyah 90% teroris adalah Muhammadiyah terima kasih Pak Gajah Mada ini memang berdasarkan akademis jelas ini boleh ditanya dicek ke penjara-penjara backgroundnya termasuk yang gereja di bom itu itu sekolahnya anaknya di Muhammadiyah istrinya Muhammadiyah suaminya Muhammadiyah juga wah itu lebih parah kalau Muhammadiyah makanya begitu Pak Saifuddin jadi pendeta wah radikal banget memang luar biasa Pak Saifuddin takut anaknya mati seperti muklas muklis yang di pembali itu daripada itu terjadi mendingan saya murtad tapi nama anaknya sudah nama-nama teroris nama anaknya ngeri memang nama-nama teroris memang otaknya udah udah seperti itu korselet orang tua kasihan lah masa didik anak jadi teroris mulai sadar dia ternyata ajaran Islam yang salah nih apalagi dia dosen bahasa Arab di pesantren kan itu sejarahnya tapi masalahnya mereka gak rasa itu salah tuh aneh kan itu soalnya itu kan kitab suci Qur'annya makanya makanya hanya channel Pak Paul bener dia disebut Nabi ke-26 karena Nabi ke-25 itu membuat membuat orang jadi biadab saya langsung itu the point jadi harus dimurtadkan dia dengan channel ini dan viral dari channel ini oke oke skip dulu susu kuda salum rahayu rahayu aduh tadi motornya nyebur sungai terus saya saya pake ilmu ginkang konsentrasi dari jauh saya angkat motornya dari sungai terus abis itu saya kebut langsung ke channel panas Nabi ke-26 Joseph Paul Chang buka juz-juz-juz kubrak 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 saya kirain tadi udah tadi saya kirain udah lima tadi saya kirain udah usaha yang sia-sia apa nih percuma ya ya motor motornya macet nih ya nih yang mau bicara resen dulu ya supaya jangan ini ya resen dulu semua resen dulu boleh bicara tapi resen dulu tolong ya resen dulu kecuali anda orang barbar nah kalau anda tidak tahu cara resen anda bilang mau bicara pak nanti saya sisipkan di tengah-tengah yang resen-resen ini kalau untah dikasih masuk aja tuh Pak Paul biar kita dengar itu iya gak apa-apa dia biar resen dulu ini kan karena antrenya juga sudah mulai panjang nih ya kan oke silahkan lanjut Pak Susu ya kirain udah tadi kirain mesinnya kirain giginya saya lupa netralin tadi poplingnya gobrak-gubrak bensinnya pakai kencingontas sih jadi ngadat ya Pak nah kan kemarin abis Pak Paul pas Pak Paul lihat artikelnya itu yang topik hari ini terus gobrak temen-temen kan pada gobrak-gubrak just-just-just udah euforia kan terus Pak Paul bilang ya ini orangnya dari seberang ini mah sebenarnya saya mau bilang ini tapi gak sempat kemarin nah itu poinnya sebenarnya Pak yang mau dipenjara 6 tahun itu kan just orang dari seberang yang dari seberang aja mau dikenain 6 tahun apalagi saya nah itu kayak dulu Alexander Aan yang dipadangkan yang dia bilang ateis terus di persekusi itu dia minta maaf bahwa kitab sebelah pakai jubah-jubah akhirnya dimaafin kan coba bayangin Pak kalau orang Kristen yang melakukan persis seperti orang di artikel ini bisa kena berapa tahun ya Pak apalagi double minoritas itu koinnya sih sebenarnya nah terus yang saya mau nanggapi juga yang kedua mau nanggapi yang Pak Gajah Mada tadi yang mengenai main dua kaki itu saya setuju sekali itu Pak soalnya saya juga pikirnya ke arah situ gitu kemarin-kemarin kan saya udah pernah bilang juga di channel ini sesudah Bang Toyib dikandangi buat Imlek itu kan saya bilang ada vakum ya kayaknya ya kayaknya tenang apa yang kelihatannya sudah tenang yang Pak Paul bilang itu terus kan mulai bermunculan ada berita-berita yang katanya oh anggota-anggota Dewan bilang XFPI akan sangat baik sekali disambut baik akan sangat bagus sekali jika gabung ke NU Muhammadiyah dan lain-lain itu kan nah terus yang tadi kan ada artikel yang Pak Gajah Mada share barusan yang masih ditayangin di layar ini ya itu ya udah ngarahnya ke sana jadi pergerakan sekarang ke depannya ini kayaknya basis agama seberang itu kayaknya mau dikonsolidasikan jadi satu kekuatan gitu kayaknya di bawah payung NU lah karena kan nama dan pamornya lagi meroket kan di pemerintahan dan sebagainya nah terus Pak Paul kan juga sering bilang kan yang analoginya seperti gigolo itu Pak yang isu agama itu selalu selamanya di tanah air kalaupun keliatannya udah reda selalu sebenarnya ditaruh di bagasi Pak di bangku cadangkan dulu buat sewaktu-waktu masuk jadi kayak misalnya analoginya kalau pertandingan bola ini kayaknya Pak Hendro hafal nih misalnya menit ke 75 skornya ketinggalan atau skornya masih kosong-kosong gak bisa pecah-pecah kan pasti manajer akan memasukkan pemain muda yang semangat eksplosif bisa lari kenceng gocekannya luar biasa dimasukin jadi bisa menggoncang keadaan jadi bisa masukin gol kemenangan di 15 menit terakhir itu nah ini ada temen saya juga ngomong ini temen saya yang ngomong ya saya cuma ini nyampein kata temen saya jangan-jangan nanti 2023 yang dikandangin itu bisa lepas semua Pak buat gubrak-gubrak lagi ramein pemilu soalnya kayak di Amerika kemarin kan sebelum pemilu Donald Trump lawan Biden kan gubrak-gubrak kan langsung disana yang Black Lives Matter BLM itu nah temen saya bilang kayaknya bisa terjadi serupa pas tahun 2023 nanti isu agama dan sebagainya itu gubrak-gubrak lagi gitu makanya saya setuju yang Pak Paul dulu bilang orang Kristen jangan terbuai gitu-gitu Pak nah itu sih menurut Pak Paul gimana gitu terima kasih Pak nah itu masalahnya selama Indonesia mayoritas masih Islam gak akan maju aku liakin taruhan kepala saya gak akan maju tidak ada negara dengan mayoritas Islam yang bisa maju pasti semua takluk sama Amerika sama Eropa sama Israel gak ada gak bisa kalau dia gak mau takluk dia akan kacau balau akan konyol pokoknya bukan karena Amerika Eropa ngobok-ngobok bukan mereka sendiri yang berkelahi sendiri lalu duduhnya Amerika Eropa sama Yahudi dari zaman Muhammad juga mereka kelahi sendiri nah itu yang kemudian energinya nanti habis saya udah bulak-bulak balik nanti ini ya ini kita nih misalnya ini kita udah beres-beres sudah jauh begini nih nanti tiba-tiba kita rontok agama lagi urusannya nanti udah mau maju lagi rontok lagi agama lagi dari zaman Soekarno sampai dengan hari ini rontoknya masalah agama terus karena buat mereka gak perlu gak perlu makmur gak perlu kaya yang penting masuk surga karena di surga bisa nah saya bilang kalau gitu kalian bikin aja Alexis yang banyak di Jakarta atau di seluruh kota supaya jangan ngarep-ngarep surga lagi jadi jelas surganya di depan mata gitu loh nah yang lucu kan pertanyaan saya selalu ke orang Islam kalian di masjid gak boleh ngehek ya kan di surga kalian ngehek habis-habisan di depan Allah SWT nah apa yang salah berarti masjidmu lebih suci daripada surganya Allah SWT nah itu kan pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab oleh orang Islam kan gitu Pak Susukudaman kayaknya pusing mereka logikanya kebalik-balik gak bakal maju deh negara dengan mayoritas agama Islam kere deh pokoknya mampus-mampus dah gitu oke ini Stephen Gabriel kemarin sorry ya kemarin terlewat ya Stephen Gabriel silahkan Pak Stephen Gabriel oh ini satu lagi sebentar Kiai Maruf ini kan sebut FPI pecahan jangan lupa PKI juga pecahannya SI ya syariat Islam SI kiri PKI ini kan dulu disebut SI kiri kan yaudah-udah mandi oke gitu ya oke silahkan Stephen Gabriel saya sudah mandi Pak selamat menikmati